Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara top up atau isi saldo Shopee Pay lewat BSI Mobile Banking. Oke, pertama kita harus masuk ke aplikasi Shopee, oke langsung saja kita tekan aplikasi Shopee, nah disini di atas kita klik pada bagian isi saldo Shopee Pay, setelah itu kita pilih isi saldo, langsung saja kita klik. Oke, dan akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih transfer bank, oke langsung saja kita tekan, setelah itu kita cari ke bawah disitu ada Bank Syariah Indonesia atau BSI, langsung saja kita tekan, kita klik, setelah itu tekan konfirmasi. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, bisa kita lihat disitu ada nomor rekening, oke langsung saja kita salin, tekan salin, kalau sudah kita tekan kembali, kita keluar dari aplikasi Shopee. Setelah itu kita masuk pada aplikasi BSI Mobile Banking, nah oke langsung kita tekan. Lalu kita cari top up e-wallet ada pada bagian bawah. Oke, langsung saja kita klik, setelah itu masukkan kata sandi BSI kita, dan tekan lanjut. Nah, disini kita pilih Shopee Pay. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan nomor rekening yang sudah kita salin di Shopee tadi. Oke, tekan beberapa saat, lalu tekan tempel. Setelah itu, tekan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk jumlah, disini sebagai contoh, kita masukkan 100 ribu rupiah. Lalu kita masukkan nomor pin BSI kita, lalu klik selanjutnya. Oke, kalau sudah muncul, tampilan konfirmasi persetujuan seperti ini. Dan semuanya sudah oke. Lalu kita tekan selanjutnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, status pembayaran Shopee Pay kita sudah berhasil. Dengan nominal 100 ribu rupiah, biaya admin 500 rupiah, dan total dibayar Rp 100.500 rupiah. Oke, setelah itu kita tekan kembali. Lalu kita masuk lagi pada aplikasi Shopee untuk cek saldo. Bisa kita cek langsung pada saldo Shopee Pay. Ya, langsung bertambah menjadi Rp 138.491. Dengan demikian, top up atau isi ulang saldo Shopee Pay sudah berhasil. Nah, sangat mudah kan teman-teman? Oke, semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax